kemudian dengan style-style islami seperti kalau kalian lihat di bagian kanan ini kan yang berhijab hasilkan AI Disney tapi dengan yang perempuan bisa muslimah begitu ya teman-teman oke sekarang langsung saja dan menggunakan rok berwarna hitam sedang tersenyum manis jadi suasananya juga tergambar disitu suasana bahagia dengan prom senyum manis kayak hijab sport gitu oke kemudian nah ini lebih lucu lagi ya oke welcome back to MS Studio sekarang kita ada di segmen tutorial design oke kemarin tuh ada yang tanya teman-teman gimana sih cara buat ilustrasi seperti ini ini saya perbesar dulu ini namanya ilustrasi disney jadi ala-ala disney kalau kalian lihat secara mendetail face-nya atau muka-mukanya itu bentuk-bentukan dari disney gitu ala-ala disney gitu ya kemudian yang ditanyakan teman-teman gimana sih untuk membuat disney ini kemudian dengan style-style islami seperti kalau kalian lihat di bagian kanan ini kan yang berhijab alias style muslim gitu ya kemudian yang sebelah sini juga sama seperti desktop background saya ini juga bisa menghasilkan AI disney tapi dengan yang performa bisa muslimah begitu ya teman-teman oke sekarang langsung saja kita akan ke tutorial cara buatnya gimana oke langsung aja check this out step pertama yang harus kita siapkan disini adalah kalau saya pakainya microsoft bing ya disini microsoft 8j kalau kalian pakai chrome juga bisa langsung aja ketikin disini image creator oke nah kemudian kalian bisa pilih di bagian bing sini image creator from microsoft designer langsung aja di klik disini oke sekarang kita ini tampilan teman-teman kalau belum punya akun seperti ini ya kemudian kita langsung join and create nah kita masuk pakai akun personal nah disini karena saya sudah langsung login nah disini saya sudah langsung login ke akun email saya akun email untuk microsoft image creator nah disini langsung kita akan buat chrome nya disini nah saran saya kita langsung pakai bahasa inggris jadi kita pakai website translate saya pakai translate indonesia inggris ini tinggal di ketik aja di search engine nya dari bahasa indonesia ke bahasa inggris oke nah teman-teman untuk menghasilkan gambar seperti ini nah gambar yang seperti ini itu harus menggunakan chrome yang detail seperti halnya disini adalah lampu rgb di belakangnya kemudian menggunakan laptop kemudian disini perempuannya berwarna bajunya berwarna putih laki-laki juga berwarna putih rock nya semuanya dijabarkan secara detail dalam chrome di image creator nah jadi disini kita akan buat chrome nya dari bahasa indonesia ke bahasa inggris nah disini kalian bisa menirukan untuk kata-katanya atau ketikan di chrome nya teman-teman ya disini saya langsung ketikin ilustrasi disney 3D koma kemudian langsung kita teruskan lagi apa yang mau kita deskripsikan kalau disitu saya pakai ada 2 laki-laki dan perempuan ya nah sekarang saya mau ke perempuannya aja jadi perempuan berhijab islami kemudian menggunakan gaung berwarna kuning nah kemudian disini saya ada yang kelengkap berhijab warna hitam nah kemudian menggunakan setel islami oh gak usah ini menggunakan gaun berwarna kuning gaun oh sorry saya mau pakai ini aja menggunakan baju kemeja berwarna kuning dan menggunakan rok berwarna hitam koma lagi nah sedang tersenyum manis di dalam sebuah studio foto dengan latar belakang lampu RGB oke ini aja ini promnya cukup panjang ya dalam bahasa Indonesia disini saya ulangi semua apa namanya semua aspek saya jabarkan saya usaha untuk jabarkan dalam prom ini ilustrasi disini 3D itu adalah kata-kata awalnya kemudian perempuan berhijab berhijab warna hitam islami menggunakan kemeja sorry sorry islami koma menggunakan kemeja berwarna kuning dan menggunakan rok berwarna hitam jadi antara hijab kemudian kemeja dan juga roknya itu warnanya juga saya cantumkan disini dan menggunakan rok berwarna hitam prom sedang tersenyum manis jadi suasananya juga tergambar disitu suasana bahagia dengan prom senyum manis gitu di dalam sebuah studio latar dari tempatnya pun saya jabarkan dalam studio foto dengan menggunakan dengan latar belakang lampu RGB oke sekarang hasil translate dari bahasa Inggrisnya ini saya copy dan saya masukkan kembali ke prom dari Microsoft Bing disini untuk mengisi promnya kemudian kita langsung enter aja oke disini sudah ada beberapa gambar AI nya satu ini oke menurut saya ini masih kurang bagus kemudian disini masih terlalu kekanak-kanakan disini udah oke sih ini hijabnya kayak hijab sport gitu oke kemudian nah ini lebih lucu lagi ya menurut saya sih ini hanya perspektif pribadi gitu oke kalian bisa modifikasi lagi disini seperti halnya disini saya mau cantumkan ilustrasi disini 3D tampak seluruh tubuh nah kita bisa cantumkan kalau nggak mau hanya potongan perempuan berhijab hijab islami dengan warna hijab islami dengan warna hitam oke seperti itu menggunakan kemeja berwarna kuning dan menggunakan rok berwarna hitam sedang tersenyum manis di dalam sebuah semanis menggunakan membawa tas sorry sorry membawa tas ya kita coba modifikasi lagi membawa tas sorry ini saya cut dulu ada kesalahan meletakkan kata oke studio foto sedang membawa tas sedang membawa tas berwarna putih kita akan coba perm yang lebih kompleks sekali seperti ini kita masukkan disini dan kita tunggu hasilnya oke biasanya untuk generate ini memakan waktu 1 menitan jadi gak sampai 2 menitan pengalaman saya saya hitung jadi untuk men-generate nya kita bisa sampai 15 kali nanti kalau kalian kehabisan itu tetap bisa generate tapi dengan waktu yang lama oke kita bisa lihat disini teman-teman hasilnya ini macam-macam ya oke ini 1 oke lumayan kemudian 2 3 4 oke nah biasanya dalam 1 kali generate disini itu kan menghasilkan 4 gambar nah menghasilkan 4 gambar dengan style atau face yang berbeda-beda kalau kalian kurang puas dengan hasilnya bisa tetap menggunakan prom yang sama dan kita generate lagi coba kita generate lagi hasilnya seperti apa ya lebih 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 kalau sekilas saya lihat disini yang paling bagus ini nomor 3 sebentar oke nah seperti ini ini yang agak mendingan coba kita unduh dulu 1 nah kalian juga bisa melihat dari prom-prom sebelumnya ada di bagian bawah sini ini juga yang paling bagus menurut saya ini saya unduh dulu kemudian yang pertama ini juga saya unduh oke kita coba pulangi prom-nya lagi kita menghasilkan 4 generate AI dan masing-masing hasil generate-nya kita pilih satu yang terbaik oke nah disini ada setelah anak-anak kemudian agak dewasa kemudian ini ya kita unduh dulu nah sudah kita punya 4 gambar ya hasil generate kita lihat di download nah seperti ini kita close dulu ya 1 2 3 dan 4 oke menurut saya yang paling bagus adalah yang ini dengan style yang perempuan itu dengan style muda tidak kekanak-kanakan dan tidak terlalu dewasa sekali atau terlalu tua nah seperti ini juga sudah cukup menurut saya dengan minimal bug ya karena saya suka dengan Microsoft Bing itu untuk generate Disney seperti ini itu jarang ada bug jarang sekali saya temukan tapi kalau teman-teman yang coba mungkin menemui 1 ke 2 kali bug itu hal yang numrah karena AI yang namanya AI gitu oke seperti ini teman-teman jadi itulah promptnya kalian bisa tiru prompt saya di Microsoft Image Creator untuk menghasilkan ilustrasi Disney yang kalian inginkan secara detail sekali lagi prompt itu sangat penting secara detail-detailnya oke teman-teman ini cukup sekian dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru tentang Microsoft dan juga desainer terima kasih dari saya cukup sekian dan see you next time Terima kasih